Pembuatan polisi gadungan yang mengaku sebagai petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN ditangkap oleh pihak Polsek Sunggal. Polisi gadungan itu tertangkap setelah berupaya merampok sepeda motor yang dikendari oleh remaja 15 tahun pada Rabu 8 September dini hari. Dalam keputan tersebut rupanya ada seorang perempuan yang masih berusia 18 tahun. Total jumlah pelaku yang ditangkap oleh polisi ada 7 orang. Pembuatan ini diotaki oleh seorang pol pria berinisial MB, 38 tahun, asal Klaten, Jawa Tengah. Kapolsek Sunggal, kompol Yasir Ahmadi saat dikonfirmasi mengungkapkan kompletan polisi gadungan ini meresahkan warga. Mereka selalu beraksi dengan menggunakan seragam polisi dan menyamar sebagai anggota BNN. Dalam melakukan aksinya, para pelaku selalu menuding korban menggunakan narkoba dan mendesak untuk memberikan uang. Yasir mengungkapkan pelaku MB merekrut orang-orang di Percut Setuan Deli Serdang untuk menjadi anggotanya. Polisi gadungan ini terakhir melakukan aksinya saat berupaya membawa sepeda motor milik korban yang masih remaja di kawasan jalan Ring Road Medan. Pelaku memperoleh motor korban hingga terjatuh dan langsung mengambil sepeda motornya. Warga di lokasi yang melihat ini pun tak tinggal diam. Sempat terjadi keributan hingga pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan menangkap pelaku. Sejumlah barang bukti pun terdiamankan, seperti satu unit mobil kijang, satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver, satu pucuk senpil mainan, satu buah HT, dan tanda pengenal BNN milik para pelaku. Kami dari Polsek Sunggal merilis tentang adanya kasus yang mencederai atau membuat buruk citra kepolisian Republik Indonesia dan juga Badan Narkotika Nasional. Di mana kejadian ini terjadi pada hari Selasa kemarin, 8 September di jalan Ring Road, ada terjadi pencurian dengan kekerasan, yaitu dengan modus seolah-olah menjadi petugas BNN yang akan menangkap tersangka pengguna penyalahguna narkotika. Namun hal itu hanya sebagai modus saja. Dan juga status mereka ini jelas bukan anggota kepolisian dan juga bukan anggota Badan Narkotika Nasional. Dengan modus tersebut mereka menyetop kendaraan, kemudian mereka menakukan penangkapan terhadap korbannya, lalu kemudian mengambil sepeda motor dengan cara menaikkan ke dalam mobil, dan kemudian membiarkan korban ditinggalkan di jalan tanpa ada kejelasan. Nah, mereka ini ada komplotannya ada 8 orang yang kita berhasil amankan, dan untuk mengelabui korbannya, mereka menggunakan kartu identitas yang menurut kami adalah palsu. Namun, untuk lebih jelasnya nanti dijelaskan bapak dari BNN Provinsi Sumatera Utara, bahwa kartu tersebut bagaimana keastiannya dan... Dan ini tentunya sebagai imbauan kepada masyarakat, agar berhati-hati dengan yang seperti ini, yang mengatasnamakan instansi, jelas bahwa kita setiap melakukan tindakan hukum, kita jelas menggunakan surat perintah dan identitas kita juga jelas, sebagian untuk kepolisian, dan juga begitu juga dengan BNN. Terima kasih telah menonton!